Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Panji. Kosong. Sami. Cepet, cepet. Ini adalah sebuah ironi ya. Dia adalah ketua partai dari sebuah partai yang mengklaim partai anak muda. Tetapi cara-cara yang digunakan dalam partai itu sama sekali tidak mencerminkan anak muda itu aja. Udahlah, kalau misalkan ada orang, dia adalah ketua umum partai. Dia aja ngobrol soal order baru. Tolong-tolong cerita sama saya, saya juga nggak ngerti nih order baru nih sepertinya. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah. Ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Kosong. Politisi PSI Didik Prayudi turut memberikan sindirannya terhadap sosok Panji Peragiwaksono soal dinasti di dunia stand-up komedi. Panji Peragiwaksono menjadi sorotan usah mendapatkan sindiran dari komika Mika Salsabila soal dinasti politik. Didik Prayudi mengatakan penerapan standar nilai yang tinggi untuk orang lain dan bukan bagi dirinya sendiri merupakan salah umat manusia sejak dahulu balap. Dirinya berharap menjadi salah satu orang yang selalu mampu untuk menginternalisasi diri sendiri. Menjawab kritikan dari Didik Prayudi, Panji Peragiwaksono hanya memberikan capturean berita bahwa dulu PSI menolak politik dinasti. Namun, seiring berjalannya waktu, PSI malah menjadi pengusung politik dinasti. Hal itulah yang membuat Peragiwaksono dan juga PSI sering saling kritik. Panji pernah mengunggah video dirinya dengan background artikel berita terkait pencalonan Kaisang sebagai cakup di KIS Jakarta. Dalam video tersebut, Panji tambah tertawa terbahak-bahak seolah meledak pencalonan tersebut. Sesekali ia juga menutup matanya sembari cengengesan. Terlihat juga potongan video dari Presiden Jokowi yang menyuruh untuk sabar. KPU mengubah batas atau ambang batas usia supaya bisa jadi wakil gubernur. Supaya Kaisang bisa jadi gubernur sah sebagai aturan. Ketika itu kabarnya muncul, orang jadi makin gusam. Nah, sampai sini aja dulu. Gue rasa sulit untuk siapapun, termasuk pemilihnya Prabowo Gibran untuk berpikir bahwa ini tuh wajar. Sulit sekali. Kedatipun kemarin Gibran lolos, diloloskan. Ngeliat Kaisang kemudian dibantu supaya diubah aturannya lagi supaya bisa lolos. Itu gak mungkin terasa normal oleh siapapun. Gibran tadinya batas umurnya gak cukup. Aturan diubah, Gibran jadi bisa menjadi wapres atau cawapres waktu itu. Kaisang secara usia gak masuk, diubah aturannya supaya Kaisang bisa jadi wakil gubernur. Gak mungkin terasa normal. Dalam narasinya, Panji menuliskan kalimat menyindir terkait politik dinasti keluarga. Namun ia tidak gamblang menuliskan nama Kaisang atau lainnya. Sekeluarga kakinya gak diangkat-angkat dari pedal gas. Postingan Panji seketika mendapat tanggapan dari warganet. Ada yang menyampaikan kalau politik dinasti sah-sah saja selagi memiliki kemampuan. Panji juga bahkan pernah melontarkan kritikan pedas kepada Kaisang Pangarep. Hal itu terkait dengan jabatan Kaisang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Panji menyebut putra Bungsu Presiden Jokowi itu sebagai orang yang sama sekali tidak mengerti politik. Bahkan memiliki pengalaman yang sangat minim. Panji pun mempertanyakan perihal keputusan jabatan ketua umum PSI yang diberikan kepadanya. Terlebih, Kaisang juga menerima pinangan tersebut dan disetujui oleh Jokowi sebagai ayahnya. Gimana kalau dalam perspektif lain, misalnya, Panji ini adalah orang yang paling cocok memimpin comika. Menurut gue dulu adalah entertainer dan komedian paling top di Indonesia. Jadi, orang yang punya identitas atau identik dengan Panji, menurut gue paling layak untuk memimpin comika dan paling layak dipilih jadi komedian yang juga paling top di Indonesia. Jadi, mungkin anak lu atau istri lu yang juga udah lu kader gitu ya, gue punya, gue menaruh harapan yang besar dan wajar aja. Ternyata gue korup di comika, lu masih berpikir hal yang sama terhadapnya gue. Nah, apakah generasi, apakah dinasti itu yang udah kepilih lagi semuanya korupkan, Oh, be careful with what you're saying. Nggak, nggak, kalau misalnya... Tidak, wait, be careful with what you're saying. Misalnya, kan di koordinasi yang lain kan belum tentu, Bang. Iya, oke. Dan apakah waktu itu setelah itu anaknya juga... Tapi kita balikin ke pertanyaan gue, lu pakai contoh gue. Iya, misalnya. Gue mimpin comika, tapi gue korup. Kalau gue korup, terus anak gue, lu masih berpikir hal yang sama? Anak gue masih cocok? Oh, enggak. Oke. Tergantung karyawan lu kan. Oh, ternyata bajingan nih keluarga. Menurutnya, dalam hal ini, Jokowi bukan hanya seorang pemimpin negara. Tetapi juga seorang ayah yang anaknya secara tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik. Ia juga bertanya-tanya perasaan Jokowi saat melihat anak bungsunya masuk sebuah partai. Dan kemudian diangkat menjadi ketua umum. Padahal Keisang sendiri masuk dan bergabung dengan PSI baru dua hari. Ia pun menganalogikannya dengan seorang yang baru dua hari masuk sebuah kantor atau perusahaan. Kemudian, bisa mengambil alih kursi kepemimpinan dan menjadi CEO. Menurutnya, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk membuat Keisang secara tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Partai politik dalam sistem demokrasi adalah bagian untuk mewakili suara rakyat melalui kader-kadernya. Sebab demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kader partai politik itulah yang kemudian diutus untuk maju mewakili suara rakyat. Terjadi saling sindir antara ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Didik Prayudi, dengan Komika Tanah Air, Panji Prakiwaksono. Awalnya, Didik Prayudi menuliskan, Masalah umat manusia dari dulu menetapkan standar nilai yang tinggi buat orang lain, namun tidak untuk dirinya sendiri. Semoga, kita orang yang berhasil menginternalisasi nilai ke dalam diri sendiri, bukan menggunakan nilai untuk menghakimi orang lain. Dalam cuitannya tersebut, Didik Prayudi juga meretweet sebuah video saat seorang komika lokal yang mengkritik Panji Prakiwaksono. Dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand-up komedi. Dan gue ngerasain sendiri, lo tau pelakunya siapa? Panji Prakiwaksono. Gue komika kabupaten, bang. Gue setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand-up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu, gue bisa ada di titik jadi line-up Stenapest. Lo tau yang jadi line-up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Eh, istrinya Panji gak pernah open mic, gak pernah ikut lomba. Dia jadi line-up Stenapest cuman karena dia istri ponder. Ya Allah, dengan lantangnya bang Panji bilang gue gak setuju dinasti, men. Cut di stupid shit! Menangkapi hal tersebut, Panji Prakiwaksono menuliskan, Sidonki, be humble. Dengan memberikan kepecarian berita, PSI saatnya bergerak tolak politik dinasti yang membunuh demokrasi. Tidak bisa dipungkiri rekam jejak PSI yang dulunya anti dengan politik dinasti. Nyata-nyatanya, kini malah berbalik mendukung politik dinasti Jokowi. Hal tersebut bisa terlihat saat PSI mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi, Kaisan yang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, padahal baru masuk partai dua hari. Oh, punya, punya. Opin dulu apa? Opin dulu apa? Gue Asian Value gue. Man, cut that stupid shit! Just say what you mean. Di situ tuh gue bilang, kok bisa sih orang ngomong kayak gitu, terus dia berpikir lolos begitu aja. Dia pikir kita beku kali ya? Atau dia pikir kita takut? Gue tuh gak bisa kayak gitu lagi. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu tuh, gue langsung bereaksi di depan. Man, cut that stupid shit! Siapapun itu. Sebuah video podcast komika Panji Prakiwaksono dengan Kemal Pahlepi tengah rame diperbincangkan. Sebab Panji turut menyegung nama Jokowi dalam video tersebut. Panji mengaku khawatir dengan Presiden Jokowi karena sebagai Presiden dan seorang ayah membiarkan Kaisang Pangarap menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal, Kaisang baru dua hari masuk partai tersebut. Dimana kemampuannya kalau misalkan alasan Kaisang menjadi Ketua Umum Partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang ngomong kosong sih partainya. Panji menambahkan, ia menyayangkan aksi Kaisang yang langsung menjabat sebagai Ketua Umum PSI meski belum pernah berkecimbung di kancah politik. Menurutnya, Jokowi seharusnya bisa mengedepankan demokrasi dan tidak apei dengan langkah politik Kaisang. Ia mempertanyakan Jokowi sebagai ayah, ia adalah Presiden Republik Indonesia. Habis itu, ia lihat anaknya Kaisang masuk sebuah partai, tiba-tiba jadi Ketua Umum. Katanya demokrasi, dimana kemampuannya, dimana track recordnya. Kalau misalkan alasan Kaisang menjadi Ketua Umum Partai hanya karena bapaknya.